And I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Kali ini seperti biasa kita akan kembali membahas alur film kesukaan kalian Apalagi kalau bukan film yang berbau psikopet Film yang akan kita bahas berjudul Stitches Yang dirilis pada tahun 2012 Biarpun tema film ini badut yang lucu Tapi tentu saja tidak selucu yang kalian bayangkan Stitches bercerita tentang seorang pria yang berprofesi sebagai badut penghibur Dalam menjalankan pekerjaannya banyak halangan dan rintangan yang harus pria itu lalui Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan beberapa sekelompok anak yang nakal Dan kenakalan anak-anak ini menyebabkan pria itu harus tutup usia Tapi biarpun dia sudah tewas Dendam akan terus berjalan Dan meneror anak-anak itu satu per satu Daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Enjoy the video Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Richard Grinder Di sana Richard sedang asik-asikan sama pacarnya Tiba-tiba dia teringat dengan kerjaannya yang sudah terlambat Richard pun langsung meninggalkan kekasihnya dan pergi menuju ke rumah kliennya dengan terburu-buru Dengan mengendarai mobil badut dia menuju ke rumah milik anak yang sedang berulang tahun Singkat cerita tibalah Richard di rumah milik kliennya Dan kedatangannya sudah disambut oleh pemilik rumah Ya walaupun Richard sempat ditegur karena dia datang terlambat Tapi hal itu tidak membuat Richard sakit hati atau menjadi tidak profesional Kemudian setelah mendapatkan uang bayaran Richard langsung menjalankan tugasnya menjadi seorang badut penghibur Di sini kita diperkenalkan dengan beberapa anak Salah satunya anak yang sedang berulang tahun Dia bernama Tommy Kemudian di sekelilingnya ada Kate, Bulger, Paul, Sarah, Richie, dan Vinnie Mereka adalah teman-temannya Tommy Dengan peralatan yang sudah dipersiapkan Dan juga sebuah trik sulap receh Richard pun melakukan atraksinya di depan anak-anak Tapi bukannya terhibur Anak-anak itu malah menjahili Richard habis-habisan Sedikit info di sini Richard memiliki nama panggilan ketika sedang menjadi badut Yaitu Stitches Kemudian anak-anak itu mengolok-ngoloknya Melempar barang dan mengikat tali sepatunya Stitches Dengan kejahilan yang anak-anak itu lakukan Dampaknya sangat tidak terduga Dimana Stitches harus meregang nyawanya Dengan perlahan anak-anak ini memeriksa keadaan Stitches Dan mereka terkejut sekaligus ketakutan Ketika melihat wajah Stitches Sudah tertancap sebuah pisau Anak-anak itu pun langsung melarikan diri Sementara Tommy hanya bisa terdiam di depan Stitches Tidak lama kemudian ibunya Tommy datang menghampirinya Dan tentu saja dia sangat histeris Ketika melihat si badut sudah bersimba darah Singkat cerita Stitches pun dimakamkan Tidak jauh dari area rumahnya Tommy Dengan teropong miliknya Tommy memantau ke arah pemakaman Stitches Tommy melihat orang-orang yang sedang melayat di kuburan badut itu Kemudian di tengah malam pada saat hujan deras Tommy menyempatkan dirinya untuk pergi ke makamnya Stitches Tidak lupa Tommy juga membawakan barang milik Stitches Yang tertinggal di rumahnya Lalu pada saat Tommy berada di makam tersebut Fokusnya teralikan pada sebuah bangunan tua Yang berada tidak jauh dari pemakaman Tommy pun memberanikan diri masuk ke bangunan tersebut Dan secara tidak sengaja Tommy melihat sekelompok badut Atau yang lebih dikenal dengan Sekte Demakley Terlihat mereka sedang melakukan sebuah ritual Untuk kematian salah satu anggotanya Yaitu si Stitches Kemudian para badut itu menyadari kehadiran Tommy Lalu mereka langsung menarik Tommy Dan mereka berkata Bahwa badut yang tidak menyelesaikan pesta Dirinya tidak akan pernah beristirahat dengan damai Tentu saja kata-kata itu mengandung sebuah makna ancaman Untuk si Tommy dan teman-temannya yang sudah menewaskan Stitches Singkat cerita 6 tahun kemudian Kita diperlihatkan dengan Tommy yang sudah beranjak remaja Terlihat Tommy bersama ibunya sedang sarapan bersama Kemudian Tommy pun berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepedanya Ketika sampai di sekolah Kita dipertemukan kembali dengan teman-temannya Tommy di masa kecil Terlihat di sana ada si Bulger yang diantar ke sekolah oleh ibunya Kemudian ada si Vini yang terlihat sibuk menggondai anak-anak gadis di sekolah itu Lalu di halaman lain kita juga diperlihatkan dengan Kate, Richie, Paul, dan juga Sarah Singkat cerita pada saat di dalam kelas Tommy mengajak Vini untuk datang ke rumahnya Karena pada hari Sabtu ibunya sedang tidak ada di rumah Vini pun beranggapan bahwa Tommy akan mengadakan pesta di rumahnya Oleh karena itu Vini pun menyarankan agar Tommy mengundang teman-teman masa kecil lainnya Seperti Richie dan Bulger Kemudian di tengah perbincangan mereka Tiba-tiba Tommy melihat gurunya sudah berpenampilan seperti badut Dan ternyata itu hanya halusinasi dari Tommy Akibat trauma dari peristiwa mengerikan yang dia alami Pada saat perayaan ulang tahunnya Singkat cerita pada keesokan harinya Tommy pun memberikan surat undangan kepada Kate Dan beberapa teman masa kecilnya untuk pesta kecil-kecilan di rumahnya pada hari Sabtu Kemudian di sebuah lorong kelas Tommy dihadang oleh Sarah dan Paul Yang dimana mereka ini sudah pacaran Mereka membuli Tommy karena Tommy ketahuan mengadakan pesta tanpa mengundang mereka berdua Singkat cerita pada keesokan harinya Tommy tengah sibuk merapikan rumah karena teman-temannya akan datang hari ini Tiba-tiba Tommy dikejutkan oleh kedatangan Bulger, Richie dan juga Vini Yang akan membantunya untuk menyiapkan pesta pada malam hari Singkat cerita malam pun tiba Terlihat semua teman satu sekolahnya Tommy sudah berada di rumahnya Hal itu bisa terjadi karena ulah dari si Vini Yang sebelumnya menyebarkan surat undangan pesta ke grup sekolahan mereka Padahal Tommy hanya berniat mengundang teman masa kecilnya Kemudian mereka pun mulai menikmati pesta tersebut Dan tanpa mereka sadari Kalau ada bahaya yang sedang mengintai mereka Dimana tiba-tiba Badut Stitches bangkit dari kuburnya Dengan tujuan untuk membalaskan dendam kepada anak-anak yang sudah menewaskannya Waktu sudah menunjukkan semakin larut malam Semua orang di sana menikmati pesta dengan minum-minum bersama Tidak lama kemudian Sarah dan Paul datang ke pesta itu Kedatangan mereka membuat trauma Tommy kembali muncul Karena si Paul datang ke pesta Tommy dengan menggunakan kostum badut Dan hal itu membuatnya kembali teringat kepada Stitches Tommy pun langsung berlari keluar dari rumahnya Dan pergi ke rumah pohon diikuti oleh Kate Tommy berniat akan menenangkan dirinya di sana Kemudian Tommy menceritakan kejadian masa lalu yang pernah dia alami Setelah insiden kematian Stitches Yang dimana pada saat itu Tommy ditangkap oleh sekelompok badut Yang sedang melakukan ritual untuk Stitches Setelah mendengar cerita Tommy Kate pun kembali masuk ke dalam rumahnya Tommy Namun tanpa disadari Stitches kini sudah berada di tengah-tengah pesta Yang dimana Stitches sudah bersiap untuk membalaskan dendam kematiannya Kepada Tommy dan kawan-kawan Dan disini yang akan menjadi korban pertamanya adalah si Paul Stitches pun langsung menghampirinya Lalu kemudian Setelah menghabisi Paul Selanjutnya Stitches pergi mendatangi Bulger Yang lagi asik menghabisi persediaan makanan di dalam gudang Disana Stitches langsung menghampiri Bulger Dan menyiksanya secara perlahan Dengan cara membuka kepalanya layaknya membuka penutup kaleng Setelah kepalanya terbuka Dia mengerok otaknya seperti mengambil es krim Sementara itu pesta perjalan semakin meriah Suara teriakan minta tolong dari Bulger sebelumnya Tidak bisa terdengar dengan jelas Karena suara musik yang terlalu berisik Tommy sendiri kini masih berada di rumah pohonnya Dengan menggunakan teropong Tommy memantau keadaan rumahnya Yang secara tidak sengaja Tommy melihat dengan jelas Badut Stitches sudah bangkit kembali Dan kini Dia berada di dalam rumahnya Tommy Dengan cepat Tommy pun langsung menghubungi Vini Namun Vini tidak merespon panggilan tersebut Karena dia sedang asik-asikan dengan cewek gebetannya Di sisi lain Sarah yang masih mencari keberadaan Paul Harus menjadi korban berikutnya Karena Sarah bertemu dengan Stitches di lantai atas Awalnya Sarah mengira bahwa Stitches ini adalah si Paul Karena sebelumnya Paul juga menggunakan kostum badut Lalu disana tiba-tiba Sarah menyadari Bahwa badut itu bukanlah si Paul Melainkan Stitches yang sudah penuh dengan dendam Karena merasa semua teman-temannya sedang dalam bahaya Tommy pun segera bergegas kembali menuju ke rumahnya Untuk memberitahukan ke semua teman-temannya Kalau badut yang tewas karena ulah mereka pas masih kecil Sudah bangkit kembali Untuk membalaskan dendamnya Tapi tentu saja tidak ada satupun yang percaya dengan perkataan Tommy Kate pun menganggap kalau badut itu adalah si Paul Yang sebelumnya datang menggunakan kostum badut Dengan membawa pisau Tommy menuju ke atas untuk memanggil Vinny Dan tanpa mereka ketahui Di tempat lain Richie kini sedang dalam keadaan bahaya Stitches menangkap Richie dan mulai menyiksanya Dia memasukkan pompa balon ke kepala Richie Lalu Stitches memompak kepalanya sampai meledak Di sisi lain Tommy langsung memanggil Vinny Dan segera mengajaknya keluar dari rumah Karena dia melihat si badut sudah berada di lantai atas Tapi tentu saja Vinny yang masih tidak percaya Menjadi kesal kepada Tommy Karena Tommy sudah mengganggunya yang lagi enak-enakan di kamar Lantas Vinny pun langsung pergi ke lantai atas Untuk mengeceknya sendiri Dan Vinny tentu saja kaget Melihat Sarah yang sudah tewas di lantai atas Ketika dia bersiap untuk pergi Ternyata si badut sudah berada di sana Tapi berkat kerjasama antara Vinny dan juga Tommy Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari kejaran Stitches Di sini Stitches mulai menampakkan dirinya Di depan semua orang yang berada di sana Mereka semua ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri Tapi sayang si Kate harus terkena pukulan dari Stitches Sampai membuatnya pingsan Dengan cepat Tommy langsung menyelamatkan Kate Sedangkan Vinny malah kabur ketakutan Kini Tommy harus melawan Stitches sendirian Tapi beruntungnya Kate kembali sadar Dan dia berhasil melumpuhkan badut kopet itu Dengan melemparkan pisau tepat di kepalanya Tapi tetap saja Stitches tidak bisa mati Ya karena memang sebelumnya si badut ini sudah mati Kemudian di sini Tommy teringat ketika dia ditangkap Sekelompok badut di pemakaman Dia melihat para badut menggunakan telur untuk ritualnya Stitches Di sini Tommy beranggapan kalau telur milik Stitches dihancurkan Maka mereka bisa membunuhnya Dengan cepat Tommy dan Kate langsung menuju ke bangunan yang ada di pemakaman Tempat para badut itu melakukan ritual Sesampainya di sana Tommy berusaha mengambil telur milik Stitches Tapi sayangnya telur itu berhasil direbut oleh Stitches Dan ketika Tommy dan Kate sudah terpojok Tanpa diduga ternyata Vini datang ke sana Dan diam-diam mengikat tali sepatunya Stitches Sama seperti kejadian di pesta ulang tahunnya Tommy pada saat masih kecil Ketika telur itu sudah hancur Tubuh Stitches pun juga ikut hancur seperti telur itu Dan akhirnya mereka pun selamat dari teror badut mengerikan itu Singkat cerita 6 bulan kemudian Terlihat hubungan Kate dan Tommy sudah semakin dekat Dan di sini kita kembali diperlihatkan dengan bangunan yang ada di pemakaman Di mana di dalam bangunan itu Sekte para badut sesat terlihat sedang memperbaiki telur badut miliknya Stitches Dan film pun selesai Menurut saya film ini lumayan absurd Tapi lumayan menyeramkan Untuk tingkat sadisnya saya kasih nilai 7 per 10 lah Kalau untuk tingkat horornya mungkin 6 per 10 Tapi gak tau menurut kalian gimana Silahkan beri pendapat kalian di komentar Oke teman-teman mungkin ini aja yang dapat kita bahas pada video kali ini Dan ingat tetaplah tanamkan hasrat psikopat di dalam diri kalian Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah Di mana ada film psikopat Di sana kameramen selalu selamat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax